Terima kasih telah menonton I love you Sebelumnya gue udah ngobrol sama Mas Bim Bim Panjang Lebar Gue cerita, gue dari SMP Slankers nih mas Kebetulan gue dengernya bukan dari album pertama Jadi dari album Kampungan Terus, tapi gue jatuh cinta sama album 7 Otomatis sebagai Slankers gue ikutin tuh transformasinya Mas kakak juga Gue yang pertama gue 2016 Gue kalis teknik tuh mas Pull up Amat temen-temen Indobarian Terus gue liat Instagram mas kakak Work out juga di kamar Pull up, handstand Cuma yang mau gue kupas bukan itu nih guys Gue menarik sama Perhatiannya mas kakak terhadap Ikan hiu Gue tau sih Awalnya mas kakak diving dulu Baru bisa explore lebih jauh Gue mau ngebahas sih Tentang ekosistem hiu di Indonesia nih mas Mungkin temen-temen belum banyak yang tau Sebenernya di Indonesia ini termasuk Kategori sudah kritis kah Masih aman kah Untuk jumlah populasi hiu di Indonesia Menurut lo gimana mas? Jadi sebetulnya Indonesia Daerah Daerah Asia ini terutama Banyak wilayah Indonesia sih Jadi daerah Gue langsung ngomongnya bahwa Di Indonesia ini Justru populasi hiu terbanyak Jenisnya yang ada di Indonesia Oke Jadi ada sekitar 120 lebih Jenis hiu Yang beredar di perairan kita Dan Asia lah ya Sisanya Sisanya tuh ada di Mungkin ada di Greenland Ada di Karibia segala macam ya Di Australia Tapi Paling banyak spesiesnya ada di Indonesia Kalau dibilang kalau ditanya Statusnya kritis atau enggak Ada beberapa spesies yang udah kritis Oke Yang Apa nama jenisnya itu mas? Walaupun nanti kita ada Insert deh Ya Indonesia tuh yang paling dilindungi kan Whale Sharp Whale Sharp Itu juga sebetulnya udah enggak terlalu Enggak terlalu banyak ya Yang paling kritis itu Gitar Shark Gitar Shark? Iya Wah gue baru denger tuh Jadi dia bentuknya emang rada planet gitu Iya Enggak tahu kenapa Enggak mirip-mirip gitar amat sih Dia Enggak tahu Dia panggilannya Gitar Shark gitu Dia Dia Floor Memor gitu Dia binatang yang di 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 Berenangnya itu Bukan Bukan Floating gitu Dia di 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 Dasar Di Dasar Oke Dan itu Gak tahu tuh udah Udah Critically Endanger gitu Oke Gue juga selalu Kalau ketemu Ketemu Ya ketemu Ya ketemu Bu Susi Ketemu Rigen-Rigen KKKP Mas Bisa enggak Ada Ini Apa Release Dilindungi Bisa Nambah enggak sih Bisa Cuman Kita mesti bawa data Ilmiahnya gitu Kenapa Dia mesti ditundungi Sebab-sebabnya Kenapa Dan itu Mesti Oh step-stepnya Banyak Iya Dan Mesti Ngelewatin Lipi Lati Tapi Basically Bisa Terus Di Indo Ini kan Cuma Nggak Sampai Sepuluh Tempat-tempat Yang Ada Hunya Satar Raja Ampat Dan Nenai Kalau tempat Favorit Lo Di mana Mas Tempat Favorit Gue Untuk Melihat Huu Di Indonesia Yang Guaranty Pasti Ngelihat Huu Di Morotai Di Morotai Di Morotai Itu Ada Satu Kalau kita Diving Ada Satu Dive Site Yang Yang Apa Every season Ada Terus Ikan Huu Disitu Ini Black Tip Sama White Tip Itu Selalu Ada All season Sama White Tip All season Itu Oke Di Morotai Di Maluku Utara Mungkin Ini Pertanyaan Orang Awam Sudah Sebenarnya Seberapa Bahaya Mas Kita Bisa Berdekatan Huu Sebenarnya Karena Kita Kalau Lihat Film Film Lihat Sirip Minyajur ya Parno Iya Banyak Sebetulnya Kalau Ngelihat Bahaya Nggak Kita Berada Didekat Ikan Hiu Sebetulnya Kalau Bercandanya Sebetulnya Mereka yang Harusnya Merasa Terancam Dengan Berdekatan Manusia Karena Kalau menurut gue Predator Paling Utama Manusia Tapi Sebetulnya Kalau Di dalam Air Memang Maksudnya Kita Masuk Ke Rumah Dia Tapi Sebetulnya Kalau Yang gue Pernah Alamin Ikan Iju Ketemu Kita Yang Lagi Nyelam Dia Pasti Kabur Duluan Pasti Kabur Justru Ya Pasti Kabur Duluan Karena Nggak Tau Mungkin Melihat Bubbles Nya Atau Kita Suka Diving Kan Gak Mungkin Sendiri Dia Pasti Kalau Nggak Dua Bertiga Berempat Bergerombol Ya Dia Pasti Takut Duluan Jadi Sebetulnya Kalau Menurut Pengalaman Kalo Tanya Seberapa Bahaya Sebetulnya Nggak Berbahaya Dia Sama Kayak Ikan Yang Lain Cuman Kayak Ikan Lain Kalau Kita Ketemu Nimo Nimo Suka Nyamperin Kita Untuk Ngusir Karena Kita Terlalu Deket Sama Rumah Dia Teritori Dia Dia Suka Nyamperin Kita Dengan Supaya Ngusir Nah Mungkin mulut Nggak Kalau Di sudul Hiu Si Gue Cabut Cuy Gue Malah Ada ikan Yang lebih Gue Takutin Justru Bukan Hiu Apa Itu Pas Namanya Triggerfish 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 Itu Makan Daging Juga Nggak Nggak Dia Makan Coral Jadi Giginya Itu Kayak Gigi Orang Sedih 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 Oke Dan Kenapa Dia Bahaya Dia Kalau Lagi Betelor Ibu Bapaknya Jagain Telurnya Sangat Ofensif Jadi Kalau Dekat Jarak Semeter Sama Telurnya Dia Itu Dikejar Sampai Kita Kabur Dan Dia Kaking Giginya Kayak Gitu Koral Dia Makan Itu Kadang Selang Pernapasan Kita Bisa Bolong Google Masker Gitu Bisa Pecah Jadi Lebih Mengerikan Dia Dibanding Ikan Minyu Sebenarnya Belum Baca Yang Tau Gue Atau Dengar Dengan Ikan Itu Oke Lo Pengalaman Apa Mas Diving Yang Wah Anjing Gue Biar Mati Ini Aduh Mungkin Tabung Kenapa Jadi Sebetulnya Kalau Kita Penyelam Berlisensi Terus Ada Level Kalau Gue Levelnya Advanced Jadi Open Water Terus Advanced Abis Advanced Itu Rescue Divemaster Baru Instructor Sebetulnya Kalau Di Level Advanced Itu Sebetulnya Sudah Ngelewatin Tahap Tahap Yang Sebetulnya Sudah Cukup Untuk Di Advanced Bisa Deep Dive Cuman Diving Itu Olahraga Benar-benar Olahraga By the book Itu Bukan Olahraga Yang Bisa Improve Jadi Sebetulnya Kejadian Kejadian Kayak Misalnya Yang Serem Serem Gitu Aku Jarang Ngalmin Sih Karena Sebetulnya Kita Udah Ngelewatin Waktu Sertifikasi Itu Kita Udah Ngelewatin Tahap Gimana Caranya Kalau Kita Ketemuin Masalah Ini Kalau Kita Ketemu Masalah Itu Gimana Caranya Kalau Kita Mas Kita Fogging Kita Gimana Kalau Tengki Kita Ketutup Kita Gimana Kita Tau Gitu Jadi Kalau Ditanya Pernah Gak 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 Seru Pas Lagi Dapet Arus Karena Arus Hubungannya Sama Alam Kita Gak Ngerti Mungkin Waktu Di Atas Buk Wah Aman Begitu Masuk Tiba Kenceng Tapi Kalau Kejadian Serem Yang Kara Gara Human Error Aku Alhamdulillah Bisa Atas Sendiri Karena Basic Dari Waktu Sertifikasi Waktu Hatinya Betul Karena Step Step Sudah Jelas Dan Gak Mungkin Bisa Dapat Licensi Kalau Gak Ngelewatin Tahap Itu Benar Benar Jadi Kakak Sleng Udah Rockstar Selain Vegan Juga Saji Nek Sepeda Diving Nge Sudah Dilevel Advanced Belum Sanggup Lu Padah Ya Kan Lalu Ada Plan Mas Buat Naikin Gret Nya Ke Rescue Ya Cuman Belum Waktu Tapi Gue Malah Pengen Lagi Ngobrol Ngobrol Pemegang Record Free Diving Indonesia Oke Oh ada Tuh ya Ada Gue Ngobrol 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 Ngadi Ajarin Gue Free Dive Doang Oke Terus Dia Nanya Kenapa Lu Bukannya Scuba Diver Iya Kadang Kadang Kalau Lagi Travelling Ke Satu Tempat Yang Ternyata Gak Ada Dive Center Yang Gak Provide Alat Alat Selam Ya Kalau Gue Punya Basic Training Atau Punya Sertifikasi Free Dive Kan Gue Bisa Langsung Modal Masker Langsung Nyemplum Betul Betul Sebetulnya Kalau Nggak Either Mau Belajar Naikin Level Ke Rescue Scuba Diving Atau Gue Belajar Dapat License Free Diving Lebih Menantang Beda Lagi Pakem Sekarang Gue Masuk Balik lagi Ke Si Hiu Mas Ke Hiu Kenapa Kenapa Bagian Sirip Hiu Mas Ini Buat Knowledge Kenapa Bagian Sirip Hiunya Yang Paling Sering Disajikan Di Restoran Restoran Ada Di Bali Kenapa Mas Nggak Ngerti Gue Apakah Gizinya Paling Banyak Apakah Justru Gak Gizinya Ya Apa Bagian Tulang Muda Apa Gizinya Gitu Dia Justru Kita Justru Part Itu Justru Part Yang Krusial Buat Ikan Hiu Justru Karena Dia Buat Light Buat Sirip Ininya Dadanya Untuk Berenang Sirip Belakang Buat Ininya Propeller Yang Tengahnya Buat Arah Bermak Gak Justru Yang Yang Membutuhkan Membutuhkan Itu ikan Kita Tidak Butuh Gue Rasa Protein Atau Kalsium Itu Tidak Ada Gue Rasa Sama 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 Tidak 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 Mewajibkan Kita Tidak Di Maksudnya Mungkin Sudah Ada Zonasi Perlindungan Area Perlindungan Untuk Laut Tapi Pengawasannya Yang Jadi Beri Ketat Ya Balik Lagi Ke Law Enforcement Tapi Kemarin Tadi Pagi Gue Baca Bu Susi Sama KKP Kementerian Kelautan Dan Perikanan Baru Mendatangani MOU Dengan Polri Supaya Ada Kerjasama Yang Lebih Kuat Lagi It It Good News Ya Balik Lagi Ke Zonasi Itu Ke Zonasi Perlindungan Zonasi Diperluas Pengawasan Diperketat Itu Mungkin Yang sekarang Lagi bertahap Dilakukan pemerintah Ya Mas Iya Itu Penting Karena Basically Alam Bisa memperbaiki Dirinya Sendiri Asal Kita Kasih Waktu Kalau Dikit-dikit Diambil Lagi Bentar-bentar Di Jaring Bentar-bentar Ditangkep Enggak Restore Restore Ini Alam Rusak Ecosystem Itu Itu Kan Tadi Seputar Konsernya mas kakak Nama hiu Shark Bodyguard Gue sempet liat topi Shark Bodyguard Iya kan Sekarang Pasti ini Slanker-slanker Banyak Bah Tanya doang Soal slang Gue sih Pribadi Mau nanya langsung Sama lo Mas Seperti Oke Kebakaran Kebakaran Wah Bahar Semoga Gak apa-apa Amin Gue Paling berkesan Album 7 Gue mau nanya langsung Kalau gue liat di social media Di youtube Lagu Popis Land Memory Itu Banyak yang Kok Lagunya Artinya Ini Nama ini Untuk itu Saatku berlindung Dalam pelukan Bira Gimana keras tuh kok Gue nanya langsung Mas Sama lo Betul gak Ada makna-makna itu Di lagu tersebut Popis Land Memories Popis Land Nama jalan Nama gang Di Bali Di Bali Di Bali Popis Land 1 Popis Land 2 Yang sempit kan tuh Iya Nah dulu tuh Dulu tuh Aku ngobim-bim Hampir Dalam setahun tuh Hampir bisa Bisa Tiga bulan sekali Ke Bali Dan setiap kali ke Bali Pasti We stay at Popis Land Popis Land Terutama Popis Land 2 Mungkin itu Way before Jering Teenager Masih kecil Masih kecil Masih FD Itu Buang balik Kesitu Terus It's about It's about It's about Something yang Beredar di Popis Land Pada waktu itu Pada waktu itu Lagu itu bagus Nadanya enak Liriknya asik Cuman gimana caranya Supaya ini bisa tembus As a song gitu Tapi Tanpa harus belak-belakan Ya memang Tentang itu sih Tentang itu ya Oke Karena gue Pas lagi SMA kan Ya masa-masa itu lah Masa ya Disitu ada apa sih Popis Mira Mira Mushroom Oh bukan minuman keras Bukan Mira itu mushroom Tenggelam Iya betul Chlori Chlori itu Coke Coke Disa itu Acid Acid Ok Disa Acid Disa Chlori terakhir Petty Petty Putau Joy itu Joy Yang dimana dimensi Joy terakhir ditutup dengan Ganja Genjos 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 Oke Gapapa kan ngomong disini Gapapa Cantai Cantai Justru gue abis ini mau Interview Dira Ketua Legalisasi Oh iya Jadi emang Jadi emang Youtube Kita kan kasih knowledge Mas Jadi yang tabu-tabu kayak gitu Pun kita share Selama gak ada dampak negatifnya Gitu Sekarang balik lagi ke Lagunya gue penasaran nih Gue Tanya langsung ke mas bimbi muda Gue Tanya lagi deh untuk kedua kalinya nih Angir 10 Maret Mas Itu kan Bergelas-gelas arak Iya Itu seberapa chaos tuh mas Malam itu Wah men Kacau Jadi Waktu itu gue ulang tahun Betul Tanggal 10 10 Maret Kita ke Anjer Gue masih inget kok Semua kejadiannya gue masih inget Bimim juga masih inget kok Nginep di patra jasa Di pantai Anjer itu ada resort patra jasa Tau-tau betul Terus Berdua 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 Tapi gue masih merasa feel alone Gitu Oke Berindukan sesuatu Iya Jadilah lagu Anjer 10 Maret Tapi mas Kakak tau gak ada komunitas Sebenernya bukan slanker sih Temen gue itu Setidaknya sampai 5 tahun lalu Dia itu tiap 10 Maret ke Anjer mas Bersama 10 orang Bersama 10 orang Temannya Untuk dedicate lagu itu Apa sih Dalam hati gue Gue menggoyin jalan-jalan kali Cuma-cuma Setiap 10 Maret Dia orang-orang itu 10 Maret? Engga Dia Ngefans banget teman lo Setiap 10 Maret Dalam setiap tahunnya Itu dia Ke Anjer Mau hari Rabu kek Kamis Wah keren men Nanti gue kenalin nih Iya bener-bener Itu Itu Anak Uki dia Tapi dia gak weird orang yang Engga Rockstar juga Dia Dia hampir lame Justru Mobil itu gue bilang Ih gila juga lo Gue bilang Gue cerita ke mas Bimu Saya bilang Gue belum pernah denger sih Ada slanker yang kayak gitu tiap tahun Gitu Oke mas tahun ini Slank mau Apain lagi nih Ya Ini kalo jadi nih Insya Allah Ulang tahun slank ke 36 Oh gue harus hadir tuh Hah? Gue harus hadir Nah Engga ini Ini yang spesialnya lagi adalah Jadi Kalo bisa diberitain Mending nabung desa Jadi rencananya Slank ulang tahun ke 36 Terus provinsi NTT Ulang tahun ke 61 Kalo jadi kita mau Jadi mau ulang tahun bareng nih Jadi konsernya namanya konser 361 Ih gokel Slank ke 36 NTT ke 61 Tuh Jadi konser 361 Rencananya Sumba Sumba Nusa Tenggara Timur NTT NTT Jatohnya di tanggal Dipas-pasin gak tuh sama ulang tahunnya Di Desember sih Desember Iya Mudah-mudahan bisa tepat di 26 Ulang tahun slank kan 26 Desember Kalo kemaren sehari sebelum kan mas ya Kayak tahun lalu ya Guadir juga tuh GBK Parah Gua rasa kalo 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 di luar Jakarta Gua rasa Izinnya lebih Lebih fleksibel Dibanding Mau ulang tahun di Jakarta Tanggal 26 Itu biasanya kita Kepentok sama Karena deket sama Natal Dan deket sama Tahun Baru Akhirnya Ulang tahun slank Karena kepolisian Gak kasih tuh Karena dia mungkin lagi repot Biasanya kita geser Kalo sebelumnya Atau sesudahnya Biasanya saya sebelumnya Jadi kalo di daerah Mudah-mudahan sih Bisa tepat di tanggal 26 Jadi emang slank Ulang tahunnya tuh Selalu beda Kotanya mas ya Dari tahun ke tahun Gak pernah berturut-turut Itu salah satu cita-cita sih Salah satu cita-cita Sama Bim-Bim juga Kalo bisa pas ulang tahun Kita gilir nih Tahun ini disini Tadi segitu Gua di GBK aja tuh Mas Adir Itu sih the best Selalu udah dua kali kan Iya dua kali Yang satu hujan-hujan tuh gue tuh Iya hujan Ujan keras lagi Iya bener Habis itu baru terakhir yang kemarin Ketiga lima Sip Kalo gitu mas Oke Gue Cabut dulu nih Thank you so much Kakas udah mampir ke Slank Cafe Yoi Jadi buat lo yang mau tau Tentang history Dua lagu Slank tadi Itu sebenernya gue sendiri Popi Slank Mamorin Bener gak nih mas? Iya Oke mas Thanks ya Thank you so much Oke mas Kakas Hotel Hotel Have been Tentang Hotel Terima kasih.